Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi bertemu di channel ini, di channel Belajar Elektronika. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mensimulasikan rangkaian demultiplexer dengan menggunakan aplikasi Proteus. Nah sebelum kita masuk ke simulasi, perlu kita ketahui apa sih yang dimaksud dengan rangkaian demultiplexer. Rangkaian demultiplexer ini merupakan kebalikan cara kerja dari rangkaian multiplexer. Dimana rangkaian ini hampir sama prinsip kerjanya dengan rangkaian decoder yang mampu mengkonversikan sinyal yang masuk menjadi 4 bit bilangan binar. Hanya saja pada rangkaian demultiplexer, output yang keluar itu diolah dengan menggunakan pin selektor. Ya, diolah dengan menggunakan pin selektor. Nah untuk lebih jelas kita lihat dulu datasheet dari IC demultiplexer. Nah untuk penerapan rangkaian demultiplexer, kita dapat menggunakan IC jenis 74LS139. Di mana pin ini memiliki 16 pin. Kita lihat di sini pada kaki ke-16 ini merupakan kaki VCC yang digunakan sebagai sumber positif. Kemudian pakai kaki 8, yaitu kaki GND yang digunakan untuk sumber negatif. Kemudian ada pin apa lagi? Kita lihat di sini ada pin selek. Pin seleknya ada 2, yaitu untuk A1 dan B1, kemudian A2 dan B2. Karena di sini output, outputnya juga ada 2, itu terhitung di sini kita lihat. Kita lihat di sini ada 1Y, kemudian juga ada 2Y. Nah 1Y di sini ada 4 pin, terhitung dari 1Y0 sampai dengan 1Y3. kemudian untuk 2Y juga ada 4 pin, terhitung dari 2Y0 sampai dengan 2Y3. Jadi ada 8 pin output. Ada 8 pin output, kemudian ada 4 pin inputnya. Di mana inputnya itu adalah yang pertama kita lihat di sini, A1 dan B1, kemudian A2 dan B2. Nah untuk pin input A1 dan B1, A1 dan B1 outputnya nantinya akan dikeluarkan di output 1Y, 1Y0 sampai dengan 1Y3. Untuk pin input A2 dan B2, outputnya nanti akan dikeluarkan pada pin 2Y, yaitu terhitung dari 2Y0 sampai dengan 2Y3. Jadi ada 8 pin output dan 4 pin inputnya. Nah kemudian ada lagi nih kaki enable, di mana kaki enable ini ada yang G1, kemudian ada yang G2. Nah kaki enable ini gunanya untuk men-set, ini enable di sini pada rangkaian D-multiplexer ini berkebalikan dari rangkaian multiplexer. Di mana pada rangkaian multiplexer, jika kaki enablenya di-set pada kaki 1, jika enablenya kita set 1 atau kita aktifkan, maka keseluruhan outputnya akan bernilai 0. Pada rangkaian D-multiplexer, jika enablenya kita aktifkan, jika kita berikan logika height atau 1, maka keseluruhan outputnya akan berlogika 1. Jadi ini kebalikannya dengan rangkaian multiplexer. Nah di sini kita lihat pin enable-nya ada 2. Yang pertama G1 digunakan untuk men-set input 1 dan output 1. Kemudian G2 digunakan untuk men-set input 2 dan output 2. Oke, selanjutnya di sini kita lihat, ini ada tabel kebenarannya dari sebuah IC, jenis 74LS139 yang merupakan penerapan dari rangkaian D-multiplexer, di mana GG ini tadinya adalah untuk kaki enable. Jika enable di sini kita set 1, berapapun nilai A dan B, output yang dihasilkan nantinya akan berlogika 1 semua. Nah kemudian jika G kita set 0, nilai outputnya nanti akan ditentukan oleh pin A dan pin B. Oke, jadi panduan kita adalah tabel kebenaran ini. Baik, untuk lebih jelas kita langsung saja masuk ke simulasi. Masuk ke simulasi di sini dengan menggunakan IC jenis D74LS139 yang dihubungkan inputnya, keseluruhan inputnya A dan B, kemudian kaki enable juga dihubungkan ke logic state, gunanya untuk memberikan logika pada inputannya. Kemudian bagian outputnya dihubungkan ke logic prop, yang digunakan untuk menampilkan logika yang dihasilkan, dari hasil pengolahan. Nah di sini, sebagai contoh kita kembali lagi ke tabel kebenaran tadi. jika pin enable di set 1, kemudian pin A dan pin B irrelevant. Maksudnya adalah kita boleh memberikan nilai 0 atau 1 pada kedua pin ini. Kita perhatikan output yang keluar dari IC ini. Nah di sini tadi enable-nya di set 1, kemudian kaki A dan B irrelevant, boleh diberikan logika 1 atau 0. Kita coba simulasi. Nah, jadi output yang dihasilkan dari Y0 sampai Y3 adalah 1. Kita kembalikan ke tabel kebenarannya. Nah di sini Y0 sampai Y3 adalah 1. Nah bagaimana sih jika enable kita set 0, kemudian kaki A dan B kita set nilainya height atau 1. Ini kita berikan logika 0, kaki A dan B kita set height. Maka output yang dihasilkan adalah 1, 1, 1, 0. Dimana Y3 nilainya adalah berlogika low atau berlogika 0. Kita lihat, kita buktikan ke tabel kebenaran tadi. Nah Y3, Y3 nilainya adalah 0. Oke, inilah sedikit pembahasan tentang rangkaian D-multiplexer yang mampu mengubah sinyal-sinyal yang masuk menjadi bilangan binar 4 bit. Dimana pada rangkaian D-multiplexer ini, pengolahan output yang dihasilkan tergantung dari pin selektornya. Nah jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan subscribe video ini. Kemudian bagikan ke orang sebanyak mungkin jika dirasa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, Assalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih atas perhatiannya.